Untuk menjaga kerukunan dan toleransi umat beragama, Kapolda Jambi menggelar silaturahmi bersama tokoh lintas agama seprovinsi Jambi yang bertempat di rumah kebangsaan kota Jambi pada selasa 23 April 2024. Bertempat di rumah kebangsaan kota Jambi pada selasa 23 April 2024 digelar kegiatan silaturahmi antara Kapolda Jambi bersama tokoh lintas agama. Kegiatan yang berlangsung dengan suasana keagrapan ini menggambarkan betapa umat beragama di Jambi begitu menjaga toleransi. Dikatakan oleh Kapolda Jambi Irjen Paul Rustihartono, kegiatan ini merupakan ajang menjaga kondusivitas Jambi yang telah terjualin sejauh ini. Kedepan ia berharap agar kondisi kamtipnas ini dijaga bersama. Kegiatan ini dihadiri berbagai kalangan dari lintas agama serta turut hadir juga para tokoh masyarakat berbagai sektor. Tentunya kita sama-sama masyarakat Jambi menilai situasi Jambi sangat kondusivitas. Sejak Natal, kemudian juga ini ada kegiatan Ramadan, Ibu Fitri, dan juga pemilu. Semua berjalan dengan damai. Situasi Jambi kondusivitas. Oleh karena itu, kita sama-sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat bisa merasakan itu. Dan tentunya situasi yang telah baik ini, situasi yang aman, yang damai, bisa sama-sama kita pertahankan. Tidak hanya polisi, dengan tokoh agama, dengan tokoh masyarakat. Dan kami semua tadi memiliki keyakinan kebersamaan ini akan terus dipertahankan dalam rangka kita menciptakan Jambi yang damai, Jambi yang aman, dan tentunya ke depan Jambi yang semakin sejahtera. Oke, terima kasih. Terima kasih.